Kangen gak kira-kira kamu di Bonjeng? Kangen sih Kangen ya? Biasanya ofisial sih jauh-jauhan, sekarang emang enggak Begini Master Aing semuanya Welcome back to me, cari pertama di channel SMB Project Hari ini bener-bener cerah banget brother Kalian bisa lihat sendiri tuh, cuaca luar biasa ya Hari ini cerah banget dan ini jam... Baru jam berapa nih? Jam 10 Ini baru beres nyuci gue Ini liat nih, beres nyuci si Chelsea ya Ini liat sekarang udah kinclong brother Tuh liat Jadi sebelum gue nganterin istri gue brother ke suatu tempat Nah hari ini gue bakalan ngasih tau dulu ke kalian perkembangannya Masa kehamilan istri gue seperti apa Terus banyak juga yang pengen tau prihal Gue lagi ngerenove rumah kan belakangnya Nah terus mungkin dari kemarin itu sekitar 1 minggu brother Jadi gue baru upload lagi hari ini Gue bakalan ngasih tau perkembangan renov rumah gue seperti apa ke kalian Karena banyak banget di kolom komentar video sebelumnya Itu minta videoin perkembangannya dari tahap pertama itu seperti apa Dan tahap selanjutnya itu seperti apa Nah sekarang kita bakalan liat Karena dari video kemarin itu udah lumayan banyak perubahan ya Karena ini mode gercep banget pembangunannya Dan ini gue lakuin demi next ke depannya gitu kan Biar enjoy lah ya rumah ada beberapa kamar lagi gitu kan Nah si Ciko masih disana Karena belum bisa gue taro kesini Karena disini masih banyak debu brother Karena aktivitas pengerjaan itu disamping rumah gue ya Jadi mau gak mau gue harus taro dulu si Ciko disana Dan si Ciko juga itu belum gue sempet mandiin ya Mungkin nantilah gue cuci Nah sekarang kita langsung tanya-tanya aja nih ke istri gue ya Gimana sayang? Sekarang perkembangannya gimana? Seperti apa? Karena banyak banget dari kalian ya yang pengen tau gitu ya Banyak banget dari kalian yang pengen tau perkembangannya seperti apa ya Dewi Bangcer Dewi sekarang seperti apa? Katanya gitu sayang Jadi banyak banget yang kepo gitu Sekarang kamu gimana? Apa yang kamu rasain sekarang? Jadi sekarang-sekarang tuh aku Mageran orangnya Terus teh udah mulai mual Terus kalo makan nasi itu mual Jadi sekarang udah mulai kerasa ya Ada mualnya brother Terus ada pusingnya juga Terus apalagi? Keram perut masih Tapi gak sering sih Oh keram perut masih? Cuman lebih kemual Kan kemarin aku muntah Jadi Dewi kemarin abis makan itu Sempet muntah brother ya Coba ini kalian yang ada pengalaman Ibu-ibu yang lagi hamil Atau misalkan yang udah pernah hamil ya kan Coba kalian komen di bawah Kira-kira ada masukan gak? Biar mualnya itu gak terlalu mual gitu ya Terus pusingnya juga gak terlalu pusing Coba kalian komen di bawah guys ya Coba brother gue pengen tau gitu kan Kira-kira ada gak ininya apa? Untuk meminimalisir Biar gak terlalu mual gitu Biar gak terlalu pusing Ada gak? Tapi nanti kalo misalkan Aku kan sekarang tuh lagi 8 minggu posisi teh Nanti kalo misalkan udah 12 minggu mah udah enggak Oh gitu ya? Terus sekarang Dewi juga Brother lagi Ini nih tuh Makan telur Biasanya Telur sama buah Makan telur Jadi dibanyakin Apa namanya? Protein ya? Protein ya? Protein ya? Protein ya? Protein brother Dan Dari kalian Masih pengen beli Farfum Farfum masih ada Brother ya? Jadi kalian bisa langsung Cek aja Link yang udah gue cantumin Di deskripsi Buat farfumnya Ini Farfumnya Brother Nah ini Farfumnya Ini Farfum yang gue bikin Sama Dewi Ini Farfum PDKT Nah kalo misalkan Kalian Beli Farfum ini Kalian udah dapet Stiker SMD Project Sama Stiker Clever Boy Oke Ini Farfumnya Kalian bisa langsung Cek aja Link yang udah gue cantumin Di deskripsi Di bawah Ini wanginya 24 jam Brother Kalo misalkan wanginya Enggak 24 jam Kalian bisa komplain Ke gue Brother Ini Enak banget guys Parfumnya Minta sayang Ini Enak banget guys ya Jadi ini Parfum Yang gue pake Sama Dewi ya Jadi kalo misalkan Kalian pengen samaan Kalian langsung klik aja Link yang udah gue cantumin Di deskripsi guys Kamu kangen gak sih Naik Si Chelsea Kangen gak Jadi udah lama banget Brother ya Udah lama banget Gue gak pake Ini motor ya Karena Semenjak Dewi Mulai Hamil Makanya gue Udah gak Pake ini motornya Udah lama ya Sang ya Gak kepake ya Kangen gak Kira-kira kamu dibonceng Kangen sih Kangen ya Dibonceng sama si Chelsea Naik si Chelsea Kangen ya Biasanya Biasanya Si Chelsea jauh-jauhan Sekarangnya Enggak Jadi Bener-bener Ini motor Belum kepake lagi Brother ya Ini motor jarang banget Gue pake Akhir-akhir ini Karena ya istri lagi hamil juga Gitu kan Dan yang paling sering Sekarang gue pake si Chiko Kemana-mana Gue pake si Chiko dulu Dan Ya untuk beli Kayak makan segala macem Gue pake si Kurama Dulu guys Gitu kan Berat banget Berat ya Udah lama banget Kangen banget Dewi Sama si Chelsea guys ya Kangen yang Hah Kangen gak duduk di belakang Kangen Udah lama ya Udah berapa bulan Lama banget Udah berapa bulan ya Udah Sampai 3 Hah Tiga lebih lah Tiga lebih ya Tung brother Dua bulan lebih lah ya Enggak Enggak sampai tiga kayaknya Iya sih Dua bulan lebih Dewi Belum pernah lagi dibonceng Disini guys Pokoknya ini Pake single seat ya Double seatnya Gue Lepas dulu Nanti berarti selama setahun Aku gak akan naik ini Hah Gitu Enggak tuh Aku 9 bulan Aduh Terus Oh iya bener ya Tambah lagi sebulan Tambah lagi sebulan Lebih hari 10 bulan tuh Oh iya bener ya Berarti kamu gak bisa motoran dulu dong Barang aku ya Iya Waduh Gimana ya Berarti motornya pake ini dulu ya Iya Ya si kurama dulu Barang aku Kesayangan dia motor kesayangan dia Nah sekarang kita coba lihat ke belakang sayang Kita lihat ke belakang Let's go kita masuk Barang Karena dari kalian juga Ada beberapa ya yang nanyain gitu kan Ya mudah-mudahan ini jadi Inspirasi buat kalian yang lagi renov rumah juga Atau misalkan yang lagi pengen renov rumah Gimana caranya memaksimalkan space rumah yang ada ya Jadi ini kan rumah gue lumayan lah ya Maksudnya gak terlalu besar juga brother Jadi gue mau manfaatin lahan yang ada aja gitu kan Nah mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya Oh iya gue mau mengucapin makasih banyak yang udah selalu support Iya Kita berdua Makasih banyak mungkin Ya dari kalian yang selalu absen Makasih banyak itu ya sayangnya Hmm Luar biasa Mudah-mudahan kalian sehat terus brother ya Amin Let's go Kita Pergi ke belakang nih Oke Sekarang kita Lanjut ke belakang Ini sengaja ya Gue tutup brother Biar gak Ngebul Biar debunya gak masuk ke dalam Iya biar tidak debunya itu masuk ke dalam Jadi ini jarang banget kita Akhir-akhir ini aktivitas di belakang guys ya Karena ini lagi di renov Nah ini ya Tuh Ini sekarang udah jadi Progressnya baru Segini brother Tuh liat Ini baru beres ya Nah ini atapnya nih Baru beres nih Tuh liat Tuh sampai sana ya Seperti yang udah gue bilang Di video sebelumnya Nah ini tangga Tangganya Ini belum beres Ini tangga nih Tangga berbentuk jet Jet Ini jet Ini U Liat Ini jet Jet Enggak Ini jet Jadi gue debat ya Ini bentuknya apa nih Jet atau U Ini ya Nih lihat nih Ini tangganya Ini belum beres brother ya Ini masih rangka Ini juga nanti di jet segala macem Pokoknya ini masih Berapa persen lah Ini 45% adalah brother ya Ya saya gak Baru 45% Dan ini banyak banget debu Tuh liat Kalian liat gak sih Tuh Ini debu ya Tuh Jadi Ya banyak banget Jadi kita menghindari aktivitas kita di belakang dulu Karena ini banyak debu Takut Kenapa-napa Kedewi juga gak baik gitu kan Makanya aktivitas kita menghindari di belakang guys Oke kita coba naik ke atas ya Aku naik ini aja Ini udah bisa kok Gak bisa ya Gak bisa ya Oke kita coba Kita coba lihat ke atas brother ya Oke sekarang kita coba naik ya Coba naik gimana sayang ya Bisa dong Bentar Oke ini gue udah ada di atas ya Nah ini Jadi atasnya bakalan seperti ini ya Tuh liat Ini udah rapi banget ya Tuh Ini atas seperti ini brother Oke lumayan luas brother ini ya atasnya Buat kita nongkrong-nongkrong nanti disini Jadi nanti ini dipager Ini dipager Semuanya ini Ini dipager Pake pager kaca Terus nanti ini bakalan Ada ruangan disini Satu ya Disini Dikit aja sih Paling segini guys Buat catroom atau apa Nanti ini gue bakalan Pakein full rumput sintetis ya Jadi enak nih Pake rumput sintetis Terus ini juga bakalan gue pager Ini pager Ini sengaja Seperti yang gue bilang Di awal video ya Nanti ini buat air Biar nanti kalo misalkan Hujan Nanti airnya masuk tuh Disitu ya Karena dibawah bakal ada kolam guys Oke Luas lah Lumayan segini Buat nongkrong-nongkrong Nanti ini juga Bakalan di atap ya Jadi Atasnya nanti di atap lagi Pake kanopi lagi guys Nah sekarang gue PR Turunnya gimana nih Hehehe Turunnya gimana Aku turunnya gimana Aku turunnya gimana Waduh ini PR guys Aku lewat sini aja lah Turunnya Ini tangga ini Iya Lewat depan Oke Kita turun mis Lewat tangga ini ya Oke Karena kalo misalkan lewat tangga yang tadi di dalam Agak susah ceh Oke Mungkin Gitu dulu aja Buat kontennya Sekarang gue bakalan Beli makan dulu Barang istri Abis itu nanti gue bakalan Nganterin Dewi Pergi ke suatu tempat Yeay Karena dia pengen Pengen napasnya Aku pengen jalan-jalan Bt papi Hehehe Jadi dia pengen jalan-jalan dulu brother Katanya Oke Gue bakalan prepare dulu Abis itu Nanti kita lanjut sayang Oke Ya Bye 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 bye